Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 honorer pak saya PNS pak yang honorer yang saya undang ini nasibnya soalnya honorer itu nasibnya horrorer horror ini masuk P3K apa enggak horror terus ini pak protes-protes ke kementeri ASN kementerian apa Menpan gitu ya kemarin Menpannya sudah komunikasi dengan saya saya bilang bro diganti bro mudahnya jangan begitu daerah kelabakan semua oh siap siap nanti saya komunikasi komunikasi kita pak kemarin saya ketemu saat itu kita bisa tanya langsung pada bidan kita kasih reward kenapa yang saya pilih yang horrorer ini tadi terus kemudian saya tanya bro bidan sudah berapa lama 12 tahun pak saya tanya langsung berapa orang hamil di desamu itu kalau jawabannya spontan bila dikerja 18 pak oke berapa kandungan yang bermasalah 2 pak berarti dia tahu persis yang horrorer saya beliin motor mau enggak kita itu punya dibuatin oleh pak irman kertajaya brand gitu namanya jateng gayeng jateng yang asik yang semua bisa terlibat gitu makanya kita sebut jateng gayeng nginceng wong meteng jadi ngintip orang hamil ini maaf bapak bapak hamil itu peduli sama orang hamil bukan yang lain gitu kan kenapa stunting itu tinggi kami menemukan 2 yang ini kontroversi yang sulit dijelaskan menurut akal saya ayo asiknya keluar enggak kalau enggak keluarin itu tanya sama bidan biasanya begitu itu pak kapoldal jadi saya sampaikan bapak bapak perhatikan asiknya untuk bayinya saya bilang gitu ini penting eh kenapa ketawa sudah betul kan betul apa ini tem percepatan penurunan stunting kemudian kita bikin tapi ini sebenarnya klaster-klaster bapak ibu yang nanti kolaborasinya disini lanjut nah ini sasarannya penurunan stunting berdampak pada penurunan akab dan akabah penurunan akisara signifikan jadi sebenarnya sekali dayung begitu ya ini kerja kolaboratif nanti teknisnya bapak ibu boleh share maka kita tambahkan sekarang plus satu lagi KB kalau enggak bayang maka biasanya terakhir saya bilang anak nomor berapa 4 4 itu kita sambil ngegas gitu biar orang ingat suruh KB nah KB pun sekarang kita juga ada gender mainstreamingnya yang KB jangan hanya perempuan tau laki-laki juga kalau ada pas-pas ek tomik kita datang ya kita kasih giveaway biasanya TNI Polri TNI Polri suruh apa jadi leader Pak disana kita berikan contoh kalau TNI Polri kan biasanya adanya cuma satu kata gitu aja ya Pak ini cukup membantu di lapangan lanjut memang saya senang karena partisipasinya tinggi tapi Bapak Ibu jangan nunggu stunting ya treatmentnya saat ibu hamil treatmentnya saat ibu hamil jadi tariknya ke belakang betul-betul saat ibu hamil kalau mau ikut dengan BKKBN peranikahnya ini kalau dari angka-angka gak usah keruki lebih kecil sebenarnya lebih bisa kita lakukan targeted selection gitu terus kita tembak orangnya dengan tanda-tanda itu lanjut ketika kemudian mereka tidak berdaya nah ini kolaborasinya salah satu ekstra kulikuler saya menjual produk UKM yang kemudian bisa bermanfaat laku dan kemudian orangnya bisa mandiri jadi keluarga yang tidak mampu dan sebagainya sebenarnya salah satu part of saja bagian dari ini yang saya promosikan ini kerja UMKM kerja UMKM karena kita ngasih terus tanpa dia mandiri juga gak bisa maka kolaborasinya dengan UMKM lanjut ini jualan saya setiap hari minggu dan terus kita mencoba ketemu biasanya ibu-ibu biasanya ibu-ibu yang punya fighting spirit luar biasa biasanya ibu-ibu dan saya jumpai kemudian saya kumpulkan apa namanya beberapa kerajinan dari ibu-ibu ketika kita mulai jual mulai bisa laku ada yang apa naik penjualan 300% ada yang kemudian madu ya sekarang menjadi laku sampai mancanegara gitu kan terus kemudian ini apa pembuat alat musik dan ternyata dia penggemar dream theater jadi akhirnya saya ajak nonton dream theater saya sendiri gak jadi nonton lanjut ini estragulikuler saja nah sekolah tadi juga menjadi bagian dari edukasi kita di beberapa ini data sekolahnya lanjut saja cukup banyak terus kita coba guru-guru waktu itu dari kabupaten setelah undang-undang pemda baru diberikan kepada kami saya wajibkan Pak untuk mendapatkan upah sesuai UMK kami wajibkan jadi pemerintah kasih contoh wah itu semua naik dengan riang gembira kecuali kota Semarang malah turun karena kota Semarang durapi bedanya paling tinggi tapi dengan cara ini insya Allah lebih gampang dan kemudian kita tambahin 7,5% dari besaran upah agar ini menjadi insentif karena teman-teman yang lain sudah menjadi insentif duluan ini kita pakai agar mereka minimum cukup gurunya jadi kalau nanti kita kasih target ya dia akan jalan tapi kalau dia gak dapat ya gak bisa maka saya minta pertujuan DPRD minta pertujuan DPRD agar kemudian dialokasikan waktu itu duitnya kurang maka saya bilang yang dikurangi punya gubernur aja karena DPRD-nya agak ya sulit sih dikurangi eh tepuk-tepuk eh itu di Jawa Tengah Pak yang disini sama Pak ditepuin tenang aja Pak kalau di Jawa Tengah itu kita canda-candaan guyon-guyonan gitu aja tapi yang penting sepakat kita kasih datanya nah ini setelah GTT kita kasih apa namanya honor yang oke begitu ya ya Bapak Ibu bisa bayangkan gak Bapak Ibu mau gak kerja di Bersi Gini jadi guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sadis kita sadis kita makan enak baju enak mobil dikasih gurunya yang minterin kita 200 ribu dosa kita kenapa saya marah ya betul ini serius ini serius perhatian kita padahal saya cuma naiknya gak banyak segini juga gak banyak Bapak Ibu tapi apa yang terjadi mereka sujud syukur maka loh orang lihat YouTube saya IG saya begitu ya kadang-kadang saya keras tunjuk di depan umum sebenarnya untuk mengingatkan semuanya ada PR-PR besar yang mesti kita selesaikan saya gratiskan untuk SPP, SMA SMK, SLP dalam kemenangan kami aduh seneng kita lihat Pak tapi yang SMP SD bagaimana nah kita ngobrol sama Bupatinya ngobrol sama DPD Kabupaten Gotanya begitu ngobrol mau atau tidak oke atau tidak daripada kita kemudian maaf dipakai untuk bahan caan ya gak kenapa kita tidak investasikan kepada anak-anak kita yang kelak akan menjadi pengganti kita gitu maaf ini lanjut terus kemudian nah ini Bapak Ibu ketika kita mendorong anggaran kita cukup gak ya semua on board kita lihat digitanya mulai dari e-planning ya e-budgeting ya terus kemudian project planningnya deliverynya penata usahaannya controllingnya sampai nanti terakhir sakitnya nah ini ditanya aja kawan-kawan ini begitu saya jadi gubernur teman-teman inspektorat saya tanya kasmu yang paling banyak apa yang macem-macem Pak selingkuh eh namanya PNS itu perceraian karena apa macem-macem tiga korupsi korupsi mitigasinya apa udah ketahuan paling konyol itu ya pokoknya aku minta jatah gitu sangar wajah kita malu saya jadi gubernur baru itu malu karena apa setoran kedua kalau ada project di coupling eh disini ada gak yang 200 jutaan gitu alah yang itu loh tunjuan langsung itu ada tempat saya juga ada kok itu mesti rebutan eh sama ya kita ngaku wajan kita ngaku dosa di depan rakyat nanti maaf saya salah kita perbaiki nanti dari inspektor atau maka komitmennya hanya satu begitu saja di gubernur gak ada setoran titik gak ada komanya gak boleh kasih gratifikasi titik jadi saya tidak mau merepotkan mereka ini kawan-kawan saya saya bikin pokoknya kamu kerja baik layani masyarakat hanya tiga saja mudah murah cepat dan semua punya akun medsos sangar bapak ibu akun medsos itu salah ngomong dibully wajah-wajah yang tiap hari dibully stres tapi tau gak karena itu mereka melakukan improvement akhirnya lan dulu menanyakan terus menpan menanyakan terus mas ganjar kenapa kemudian teman-teman di pemprov itu kalau disuruh lomba inovasi banyak banget karena satu opd saya wajibkan minimal satu harus ada inovasi minimal maka punya bank inovasi pak ganjar inovasinya apa gampang yang paling banyak diprotes masyarakat itu yang kemudian kamu perbaiki dan itu kalau sudah apa dikelati itu apa mas jenis dikelati pimpinan itu dikelati pimpinan itu dikelati pimpinan kalau sudah dikelati pimpin kalau udah pejabat yang tinggi-tinggi begini mentornya saya apa sih ya tiga bulan setelah anda selesai wajib bisa dilaksanakan kalau tidak suangar loh saya bisa gak bapak ibu bisa kawan-kawan ini kalau saya WA lebih dari 24 jam gak bales wuuu persoalan dia saya jalan ke sini aja saya gak tau kalau kepala dinas kesehatan saya disini karena ketua koninya masuk rumah sakit dicek kondisinya seperti apa jadi saya tau dia gak tau kalau saya tau kita urus karena mereka ngurusi olahraga saya cek bu dia dijamin kesehatannya gak saya suruh cek ini sama ini temen-temen yang biasakan kalau urusan perempuan anak itu biasanya ada bullying ibu ya bullying mohon maaf kekerasan seksual bu dicek bu siapa sudah masuk shelter pak kita dampingi sikulohnya kita dampingi saya tau satu persatu atau inspektorat inspektorat gimana ini masalahnya ini loh pak orangnya orangnya pancan begini pak ini ini pak ayah orangnya pak ini yaudah bisa dipecat aja gitu jadi maaf ini saya buka belak-belakan nanti kalau tidak penting gak usah diikuti tapi dua periode saya alhamdulillah saya bangga kebanggaan ya jalan bagus itu kalau asal duitnya pasti jadi ya tapi merubah mental mindset wuh berat saya terpaksa harus memberhentikan dua kepala dinas saya anda cari di Indonesia terpaksa sekali karena maaf ini saya sampaikan nah komitmen-komitmen inilah yang dipegang oleh temen-temen kalau kemudian mereka tidak bisa selesai di daerahnya biasanya ngadunya ke saya nah sekolah itu kalau SDSMP kan mestinya ke bupati ya itu kalau gak selesai bu larinya ke saya udah kepala dinas saya bu cari telpon kepala dinasnya gitu sehingga Pak Akmal kalau saya assessment sekda sampean nanti kalau udah dipilih boleh gak saya telpon langsung oh siap Pak gitu oh siap beneran apa siap-siapan gitu eh nomor telponmu berapa gitu testing pertama saya begitu dia dilantik oleh bupatinya saya terol terus karena laporan ke saya banyak saya punya aplikasi namanya Lapor Group apa aja dilaporkan jalan rusak apalagi sekarang bencana bangunan jelek LSM biasanya dekati gitu kan semua dilaporkan suaminya gak pulang-pulang lapor saya hanya bilang mungkin namanya ganti aja jangan toyip gitu kan ada sandal hilang lapor semua dilaporkan nah Lapor Group itu sebenarnya social control ke kita ke kami sebagai bentuk otokritik nah ini sistem yang kemudian bisa di apa bagi saya izin Pak Akmal sebagai dirjen lah saya izin pernah agak berbeda waktu itu dengan Kemdagri karena cara melaporkan akhirnya Pak Mendagri ya mengutus Pak Dirjennya diskusi dengan saya cukup banyak dan kami tampilkan ini sudah jadi kalau mau dekorasi saya mau tapi bukan satu sistem tapi integrasi sistem gitu jadi yang ada gak apa-apa tinggal butuh converter saja tapi sistemnya mesti di develop masing-masing dan kemudian di ser clear dan kemudian kita membuat converter ini yang ada lanjut waktu laporan harta kekayaan itu kan dulu hanya S1-2 ya jawab tengah enggak Pak saya turunkan sampai eselon terendah S1-1 ya terendah ya saya udah ngomong eselon berapa 1 besok saya tingkatkan jadi eselon 4 saya bilang gitu setelah selesai sampai eselon 4 ternyata cepat sekali karena inspektoratnya itu nungguin wuh nakal Pak inspektorat saya ini Pak wuh nakal begitu suruh ngisi sendiri-sendiri gak mau pinter dia diundang KPK undang KPK semua dikasih ceramah termasuk DPRD Pak DPRD ini wuh hebat Pak cuman kadang-kadang lambat tapi hebat-hebat komitmennya bagus cuman lambat lalu kita kumpulkan kurang lebih 100 orang ya 1-2 orang gak masuk gak apa-apa tau Pak caranya Pak masuk hotel dikasih penjelasan laporkan ELH KPN mu bahwa data ini besok ketemu di Solo wah udah nah pintunya dari sana Pak dikasih ceramah setelah dari KPK inspektorat sudah saya sudah KPK sudah itu ada 6 komputer disana silahkan diisi dan tidak boleh keluar sebelum selesai 100% hari itu habis itu kemudian ASN nya sekarang tidak ada yang isi dan alhamdulillah sudah 100% jadi kami tau berapa harta kami masing-masing ya sambil berdoa jujur gitu aja bohong-bohong kita gak tau tapi intinya nanti akan bisa dijaga ya ini berkah aja maka pernah suatu ketika ada survei yang kemudian rame banget ini 2000 berapa ya saya lupa ini 19 ya gak pernah dirilis sih tiba-tiba bocor aja katanya kita paling berintegritas skornya paling tinggi hanya sederhana gak ada setoran mau duduk ikut lelang jabatan ya sekarang sama KSN kami dibolehkan Pak dari syaratnya katanya boleh kita sudah boleh karena semua sudah memiliki syarat maka silahkan tidak usah pakai lelang gak apa-apa gitu kecuali-kecuali yang memang tidak ada jabatannya harus dibuka dari luar maka orang bisa lelang gitu ini contoh saja yang ada lanjut ah memang sudah saatnya kita bubar ini pantas saya itu mau meneruskan tadi sudah banyak pikiran tapi gak pernah keluar lapar ternyata bapak-ibu saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan tapi sebenarnya proses panjang sampai 9 tahun saya di Jawa Tengah didukung oleh kawan-kawan saya yang hebat dan mereka hanya satu saja mereka mau berubah Pak Akmar betul tadi Bapak sampaikan mereka mau berubah tapi perubahan itu mesti dikawal oleh satu orang Pak ya kita dua Pak kalau kita sendiri tidak ngawal saya masih minta saya masih minta dilayani saya cuma lip service saja tapi di belakang minta-minta no way itu gak akan bisa jalan maka saya sampaikan pada kawan-kawan saya saya sampaikan begini gak ada lagi setoran gak ada lagi orang boleh mangkas Anda hanya melayani masyarakat dengan mudah-murah cepat kami akan melihat di dashboard bagaimana responnya dan Anda saya kasih tambahan penghasilan dah sekarang tenang saja cerita yang paling menarik adalah kenapa Anda sekarang tenang saya tidur nyanyi dulu itu kalau sudah akhir bulan kami stres Pak kenapa stres kami harus minta ke rekanan-rekanan itu pengakuan pelaku di lapangan karena ini pengakuan dosa maka saya bilang sabar ya gak apa-apa kamu gak saya hukum karena sudah mengaku nah sekarang mari kita pindah untuk transformasi menjadi berjalan dan Alhamdulillah ternyata sampai hari ini bisa Bapak Ibu ada tiga orang pesepeda dari Jakarta menuju NTB mampirlah ke Jawa Tengah ketemu saya terus kemudian menunggu saya satu jam di rumah dinas saya dan dia punya souvenir kaos kaosnya itu Iron Man karena ini triaton dan dikasihkan sama penjaga saya Satpam saya yang di depan Satpol PP jawabannya Bapak itu tahu maaf Pak kami tidak bisa menerima karena ini gratifikasi kaget dia karena dia wartawan Mas Ganjar gila dia yang di depan kamu kasih apa saya hanya kasih kaos souvenir ini saja dia gak mau terima terus agak paksa akhirnya saya bilang eh Pak baca ini Pak baca ini dilarang terima gratifikasi pulang Pak gak jadi dikasih Bapak Ibu sampai pada mental switching seperti ini tidak gampang tapi sekali lagi ketika leadernya tidak membuat persoalan Insya Allah followernya semua bisa ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati